Hai assalamualaikum teman-teman Oke langsung aja kita ke tutorialnya buka aplikasi CapCut pilih proyek baru masukin titik bitnya pilih tambah klik videonya pilih ekstrak audio terus klik audionya pilih GBG potongan atau irama disini kalian tinggal ikutin aja titik kuning yang ada di videonya dan klik tambahkan irama sampai akhir kalau udah pilih checklist klik tanda plus yang di samping masukin dulu background textnya pilih tambah kalau udah video titik bitnya hapus akhirannya hapus durasinya sampai akhir audionya ya Oke sekarang kalian bisa perhatiin biar nanti nggak salah kalian bisa ke awalan pilih overlay pilih tambahkan overlay masukin foto yang pertama pilih tambah durasinya sampai akhir ya kalau udah kalian bisa pilih fitur tutupi pilih yang lingkaran nah kalian bisa perbesar kayak gini nah kira-kira aja ya kalau udah pilih checklist Oke sekarang ke awalan kasih keyframe terus fotonya perkecil sampai kecil banget ya Nah kalau udah kalian bisa ke titik bit yang pertama kasih keyframe terus fotonya perbesar di kira-kira aja ya temen-temen kalau udah ke titik bit titik bit yang kedua kasih keyframe terus kalian bisa pilih fitur edit pilih putar jadi 360 derajat ya kalau udah ke titik bit yang ketiga kasih keyframe tetap titik bit yang keempat kasih keyframe fotonya perkecil terus ke atasin kayak gini ya Oke sekarang kita lanjut ya di titik bit keempat ini pilih tambahkan overlay masukin foto yang kedua pilih tambah durasinya sama sampai akhir ya kalau udah kalian bisa ke awalan perkecil kira-kira segini Oke sekarang pilih fitur tutupi pilih persegi panjang nah kalian bisa tarik tanda panah yang atas ini ke atas tarik tanda panah yang di samping ini ke sampingnya sampai kayak gini terus tarik sudutnya ke atas sampai melengkung kayak gini ya temen-temen kalau udah pilih checklist Oke sekarang kalian bisa klik foto yang pertama yang ini ya kalian klik pilih fitur lapisan pilih yang kedua pilih checklist pokoknya sampai fotonya itu ada di atas kayak gini ya temen-temen terus kalian tinggal sesuaikan aja oke kalau udah di titik bit yang keempat ini pilih tambahkan overlay masukin your story nya pilih tambah pilih gabungan pilih filter pilih checklist nah kalian tinggal sesuaikan aja kayak gini ya temen-temen kalau foto yang pertama kurang rapi kalian tinggal geser-geser aja kayak gini ya temen-temen pokoknya sampai rapi Oke untuk durasinya sama ya sampai akhir audionya Oke sekarang kalian bisa klik foto yang kedua pilih animasi pilih masuk pilih pudar masuk pilih checklist klik your story pilih masuk pilih pudar masuk pilih checklist oke sekarang kita lanjut ya kalian bisa ke awalan pilih tambahkan overlay masukin mentahan yang ini ya pilih tambah durasinya sampai titik bit yang keempat kalau udah ke awalan kasih keyframe terus perkecil kayak gini ya temen-temen jadi ini caranya sama kayak foto yang pertama di titik bit yang pertama kasih keyframe terus potongnya perbesar oke kalau udah di titik bit yang kedua ini kasih keyframe pilih edit pilih putar jadi 360 derajat titik bit yang ketiga kasih keyframe tetap titik bit keempat kasih keyframe terus perkecil dan keatasin kayak gini ya oke kalau udah kalian bisa kembali dulu pilih animasi pilih keluar pilih pudar keluar pilih checklist nah sekarang kalian bisa ke diantara titik bit ke-1 dan ke-2 di tengah-tengahnya ini pilih tambahkan dan overlay masukin mentahan ini pilih tambah durasinya 3.5 detik keatasin aja ya biar rapi sekarang klik mentahannya pilih fitur kunci chroma arahin yang bulatnya ke warna hijaunya intensitas sama bayangannya 100 pilih checklist perkecil terus keatasin kayak gini ya oke sekarang kalian bisa pilih animasi pilih kombo pilih sudut 2 durasinya fullin pilih checklist oke sekarang ke awalan pilih tambahkan overlay masukin pelanginya pilih tambah perbesar dulu pilih gabungan pilih filter intensitasnya 70 pilih checklist nah sekarang kira-kira disini pilih tambahkan overlay pilih pilih stop video pilih warna hitam pilih tambah perbesar dulu durasinya sampai akhir jadi 1 detik ya pilih animasi pilih masuk pilih pudar masuk durasinya fullin pilih checklist oke yang terakhir kalian bisa ke awalan kembali dulu pilih efek pilih efek video pilih distorsi pilih distorsi react pilih checklist durasinya sampai akhir pilih objek pilih semua video pilih checklist pilih sesuaikan keterangannya udah aku simpan disini ya kalau udah pilih checklist oke ini videonya udah jadi aku save dulu untuk cara upload ke templatenya checklist fotonya aja ya oke untuk hasil akhir dari video aku ada di deskripsi karena disini copyright segitu dulu tutorial dari aku jangan lupa like comment and subscribe bye